Sebuah bangunan pondok pesantren Hidayatullah di Banyu Asin, Sumatera Selatan, Ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran, namun kerugian ditaksi ratusan juta rupiah. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran. Melihat api begitu cepat, warga setempat langsung sigap untuk memadamkan api dengan menggunakan peralatan seadanya. Api baru dapat dipadamkan setelah dua unit mobil PBK diterjunkan ke lokasi. Menurut Zaiwan, selaku kade setalang kelapa, dirinya menjelaskan api berasal dari salah satu kamar santri wanita yang diduga penyebab kebakaran. Terjadi akibat korsleting listrik arus pendek. Terima kasih. Ada kabar bahwa kebakaran dan terus kami berhubung dekat dengan kantor kami, dan kami tahu bahwa ini untuk pesantren Hidayatullah yang terlaut. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran, namun kerugian ditaksi ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman Afriansyah, PBTV mengabarkan.